tertulis dimana dimana coba 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 tertulis dimana tertulis dimana itu di mana tertulisnya dimana oke 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 udah 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 sudah sudah di dunia anda tidak punya aturan sekarang dengarkan dengarkan di islam saya bacakan ayat supaya kamu ndak keserupan di islam begini dengarkan dengarkan di islam begitu manusia meninggal masuk surga bersama dengan anak cucu istri dan semua keluarga coba anda tunjukkan di kitab saudara begitu masuk surga sama anak istri dan keluarga coba saya ingin tahu tertulis dimana itu silakan banyak toh aduh banyak toh banyak toh tadi katanya aja tertulis tidak ada di dunia tidak ada sekarang 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 di akhirat saya nanya di mana tertulis di dalam kitabmu dengarkan dengarkan dimana tertulis di kitabmu kalau kamu mati kamu ikut bersama dengan ibu bapak anak dan istrimu di mana tertulis jawab di dalam Yohana 10 loh Mas Yohana 10 Yohana 10 Yohana 10 Yohana 10 Yohana 10 Yohana 10 nomor berapa Yohana 10 nomor berapa nomor berapa ya sampai itu katanya paham Alkitab saya tanya karena di dalam Yohana 10 itu enggak ada heheheheheheh menipu aja kerja kau sampai loh kerjanya cuma nipu kerjanya ya cuma nipu Allah eh 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 kenapa cuma bisa nipu kamu saya minta di dalam kitabmu tertulis bahwa kamu anakmu istrimu keluargamu masuk surga tertulis dimana jawab satu itu sudah menyediakan surga tiga empat lima puluh itu enam menyediakan tempat bagimu delaman sembilan sepuluh saya minta saya minta dalilnya itu dia di Yohana 10 Yesus menetapkan tempat menentukan tempat untuk Bani Israel yang saya minta untuk Kristen dimana Kristen masuk surga anaknya istrinya di Yohana 11 itu ibunya bapaknya mana 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 untuk semua bukan untuk semua itu untuk Bani Israel itu untuk Bani Israel itu untuk Bani Israel hahaha di mana ayo 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 Yohana 14 untuk kiasa Israel aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel sekarang saya baca sekarang eh 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 18 itu apa di Yohanes 18 itu apa beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa ayo bangsa siapa bangsa muridnya bangsa muridnya itu eh dengarkan 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 salah kamu salah salah kamu salah salah kamu salah salah kamu salah kamu salah kamu salah kamu salah bangsa 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 yang dimaksud di sini bangsa bangsa yang dimaksud adalah bangsa bangsa Bani Israel Yosua 10 nomor 21 pulanglah seluruh bangsa itu pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua artinya bangsa yang dimaksud adalah kedua belas suku bangsa Bani Israel bukan bangsa Jawa bangsa Bata bangsa atau Raja bangsa Makassar bangsa Yerusalem Baca Baca Yosua 10 bukan bangsa Yosua 10 nomor 21 dengarkan 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 bagi Bani Israel bagi Bani Israel di luar Bani Israel itu dengarkan dengarkan bagi Bani Israel di luar bangsa Bani Israel itu tidak dianggap bangsa Romawi tidak dianggap bangsa Yunani tidak dianggap bangsa penyembah Dewa bal tidak dianggap bangsa di luar Bani Israel tidak dianggap bangsa jadi bangsa yang dimaksud di dalam pengajaran Bani Israel adalah bangsa Bani Israel Yosua 10 21 Jawa itu bangsa itu suku eh bangsa itu suku Halo di dalam bahasa Yunaninya dengarkan di dalam bahasa Ibrani disebut am itu yang perlu kamu pahami bangsa yang dimaksud adalah suku bukan seperti negara paham kamu jadi jawab paham kamu nah sekarang Yosua 10 yes itu suku suku yang dimaksud bangsa adalah bangsa adalah suku di dalam pengajaran Bani Israel Baca Yosua 10 nomor 21 supaya kamu waras jangan gila keramatan Yosua 10 21 Yosua 10 21 coba kalau kamu ada Bible biar tak ajarin bangsa yang dimaksud itu adalah 12 suku bangsa Bani Israel pulanglah dengarkan pulanglah seluruh dengarkan pulanglah bangsa seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan bangsa mana saja yang pulang bangko Yosua jawab bangsa itu itu baru bangsa itu Yul aduh kamu itu saya tanya saya tanya samamu saya tanya samamu Yosua 10 nomor 21 itu bangsa apa saja yang dimaksud di situ jawab ayo kamu belajar jauh aja kamu bilang bangsa saya tanya dulu eh eh Yosua 10 21 coba kamu baca kamu ada Bible kan bangsa sama bangsa bangsa itu Yosua 10 Yosua 10 coba anda baca coba saya ingin dengar bangsa saya mau dengar eh Roy Roy eh bukan Roy ini Ria 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 kamu baca Yosua 10 21 kamu baca dulu ini Ria Yosua 10 21 coba kamu baca tadi kamu bilang bangsa-bangsa itu satu enggak 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 kamu baca dulu Yosua 10 21 coba coba baca kamu nggak bisa membedakan eroi eroi soli salah ucap Ria Ria Yosua 10 21 bangsa-bangsa itu dengan bangsa jadi coba kamu baca bangsa-bangsa teriak aja kamu belum Ria 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 kamu baca Yosua 10 21 supaya kamu paham Yesus memerintahkan menyatakan menyatakan Injil kepada seluruh jadikanlah seluruh bangsa muridku jadikanlah seluruh bangsa muridku bangsa murid Yesus itu 12 suku bangsa bukan bukan Bata bukan Bata bukan Jawa bukan Bugis bukan Madura bukan Bencong eh sorry 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 Yosua 10 21 itu bangsa yang dimaksud adalah Bani Israel kamu bisa lihat di dalam Yosua 10 21 jadi Yesus diutus kepada 12 suku bangsa yaitu bangsa Bani Israel saja Ben Yahudi Ben Yehuda dan juga Ben Israel 12 suku yang dimaksud adalah Simeon Lewi kemudian Benjamin Yehuda dan seterusnya 12 suku bangsa bukan bangsa kau bangsa Bencong eh sorry sorry bangsa bangsa apa kamu bangsa Jawa bukan jadi kamu belajar dulu jadi kembali kepada pembahasan saya Cong Cong kembali kepada pembahasan saya Nadi eh 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 Ananda Anandaria dengarkan saya eh Anandaria dengarkan saya di dalam Islam itu sangat jelas ketika mereka di dunia poinnya sudah jelas aturan-aturannya kemudian ketika dia di surga ternyata dia masuk bersama anaknya istri dan keluarganya kamu kalau kamu masuk surga mana dalilnya bahwa suamimu eh suamimu bahwa istrimu juga masuk jawab mana dalilnya anakmu juga masuk surga bersamamu mana dalilnya jawab oke saya jawab tapi tapi itu bangsa-bangsa itu bagaimana mas Udah tadi eh saya tanya ada berapa suku bangsa dibanding Israel jawab enggak 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 saya enggak bingung saya enggak bingung anda aja yang sudah beratus tahun dibodohi oleh gereja sekarang saya tanya suku bangsa Bani Israel itu ada berapa suku bangsa jawab Bagaimana Thomas suku bangsa ada satu itulah kamu di luar Bani Israel eh bangsa itu bangsa dengarkan dengarkan bangsa itu muncul belakangan Bung dulu saman para nabi enggak ada Bang Zuma naik lagi Bang Zulma kena repot tadi biar enggak keblokir menurut Bang Zuma nya nah langsung Bang Zuma naik oke dulu thank you thank you dulu masa dulu itu tidak dikenal bangsa-bangsa Bung tidak ada bangsa belum ada Jepang belum ada Romawi belum ada bangsa Roma bangsa nggak ada yang ada semuanya disebut suku dan mereka menggunakan bahasa bangsa atau di dalam bahasa Ibrani mereka di jelas dinyatakan sebagai bangsa itu adalah kata yang adalah am am itu kelompok komunitas satu nasab tertentu berarti suku bangsa disini yang dimaksud adalah bangsa yang dimaksud adalah suku kelompok dari nasab tertentu jadi ketika Yesus mengatakan beritakanlah Injil jadikanlah seluruh bangsa muridku artinya bangsa muridnya 12 suku eh kabur Bieto siapa yang tanggung jawab ini Mbak rati Mbak rati Mbak Rianya kabur biar 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 sangat-sangat Bang Jumat sangat lama Allah maaf tambahkan hatimu kawan kelihatan bangsa ini burundani lapar kelihatan ini ya 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 bang Zuma ini saya rasa yang mana lagi nih otennya ninaikan iya jadi saudara-saudara yang dimaksud disana kalau dipaksakan matis 28 itu meskipun para pakar menyetujui itu adalah data sisipan jadi data sisipan ini kemudian dipaksakan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk apa jadikanlah segala bangsa muridku padahal itu datanya terubah itu hanya untuk Bani Israel saja karena kenapa dikatakan ada minta yang disahadatin Oh iya sedikit saya tambahkan kenapa kalau cara membantah di Filipi satu nomor 16 itu gimana Bang rumah Filipi satu nomor 16 Yohannes 2028 gimana gimana Iya sama fitnil Yohannes 2028 Yohannes 2028 oke jadi kita ambil dulu yang pilih dulu di sini di dalam Yohannes 2028 pada akhirnya karena mereka ini memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil nah Matthew Matthew atau Filipi kan ya guru-ndak ya bener-bener Filipi satu nomor 16 sama cara ngebantahnya juga di Yohannes 2028 oke oke jadi kita ambil dulu yang Filipi dulu di sini di dalam Yohana 1 nomor 48 jelas sekali dikatakan tentang Injil dimana nantinya akan diarahkan kepada murid Yesus yang bernama Filipus oke di Filipus jelas sekali dikatakan bahwasannya kemarilah engkau wahai Filipus setelah Filipus dipanggil kemudian maka diberitakan di dalam kisah para apostolos atau kisah para rasul di data nomor bab 8 nomor 53 disitu jelas sekali dikatakan bahwasannya Filipus yang telah dipanggil oleh Yesus ini memberitakan Injil Yesus berarti Yesus memiliki Injil sendiri dimana Yesus berkeliling di Galilea mengajarkan Injil itu yang perlu dipahami jadi ketika dikatakan di dalam Filipi 1 nomor 16 mereka ini memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada disini untuk membela Injil Injil yang dimaksud Injil yang mana sedangkan di dalam Galatia 1 jelas sekali Paulus heran di nomor 16 nya aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil lain selain daripada Injil yang kami beritakan artinya memang ada Injil ada Injil yang diberitakan oleh Yesus dan memang pada masa Paulus bertebaran banyak Injil nah bagaimana kemudian bisa memilah antara Injil yang betul-betul berasa dari Yesus dan Injil yang tidak berasa dari Yesus apa yang menjadi tolak ukurnya dan siapa yang menjadi penentunya sementara di dalam kitabnya teman kita Kristen sendiri mengatakan Filipus memberitakan Injil Yesus jadi ada Injil Yesus mana Injil Yesus itu itu yang kita cari inilah yang diterangkan Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah bahwa mereka menyembunyikan firman Tuhan dari tempatnya mereka menyembunyikan kitab yang datang kepada mereka nah kemudian di dalam Yohanes 20 nomor 28 ya kalau tidak salah ya Tuhan ku ya Allah ku ini Thomas lagi kaget Thomasnya kaget kenapa dia kaget karena tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka Yesus kenapa bisa seperti itu karena menurut mereka Yesus ini sudah ditangkap sudah dibunuh di dalam Lukas Lukas 24 jelas sekali juga tertulis sama dengan cerita ini ketika Yesus datang tiba-tiba itu sudah meninggal ya Guru Nda Jumat ya betul itu sudah meninggal diberitakan gini di dalam Lukas 14 nomor 50 murid-murid Yesus lari meninggalkan Yesus pada saat penangkapan mereka lari setelah lari mereka tidak tahu lagi bagaimana nasibnya Sang Guru mereka hanya mendengarkan desas-desus gurunya meninggal dan seterusnya dan seterusnya nah hari berlanjut tiba-tiba kok muncul Yesus di tengah-tengah mereka padahal kan sudah meninggal ini sudah ditangkap kok tiba-tiba muncul makanya diceritakan dalam Lukas 24 mereka semua kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu Lukas 24 nomor 37 kan tiba-tiba tuh mereka pada saat sudah hari keempat atau hari ketiga setelah kejadian mereka tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka Yesus Assalamualaikum Assalamualaikum mereka kaget dan mengira melihat hantu mereka terkejut dan ketakutan karena mengira melihat hantu andai saja kebangkitan Yesus itu diajarkan oleh muridnya maka pasti mereka tidak kaget tidak terketakutan pasti mereka berlarian untuk meluk guru oh guru ternyata Anda bangkit beneran seperti yang Anda ajarkan tapi ternyata tidak nah untuk meyakinkan kemudian bahwa dia adalah Yesus yang asli Yesus minta sini tanganmu lihat tanganku ulurkan tanganmu cocokkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah lalu kemudian Thomas melakukan itu maka dia terkesima ya Allah ya Allah ya Tuhanku bukan berarti Yesus itu Allah bukan berarti Yesus itu Tuhan bukan sama seperti ketika kita takjub melihat sesuatu misalnya kita melihat ada orang orang yang jatuh dari ketinggian lantai 5 misalnya tiba-tiba bukannya dia mati tiba-tiba dia berdiri dan tertawa apa yang kita kata apa yang kita bilang ya Allah ya Tuhanku ya Rab apakah berarti orang yang jatuh itu adalah Allah apakah yang jatuh itu berarti adalah Tuhan kita enggak tetapi kita sedang memuji kepada Allah begitulah yang dialami oleh Thomas tapi kalau memang dasarnya mereka kemudian menuhankan anak manusia ya mau tidak mau mereka mengatakan oh Yesus itu adalah Tuhan buktinya Thomas memanggilnya Tuhan nah itulah pola pemikiran yang dangkal yang tidak didasari oleh ilmu tapi hanya didasari dogma buta begitu saudaraku tapi Gurunda itu kok mereka yakin banget ya di suratnya Paulus itu kan ada 14 ya itu perkataan di Paulus itu ada perkataan Yesus juga gak sih Gurunda di 14 surat itu jadi gini di dalam Korintus 2 Korintus 2 Korintus 11 ya 2 Korintus 11 nomor 17 jelas sekali Paulus sendiri mengakui di sana apa yang aku katakan aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah Paulus menjawabnya jadi kalau saudara saya mengatakan apakah ada perkataan Yesus gak ada perkataan Yesus di sana gak ada apalagi firman Tuhannya apalagi firman Tuhannya itu semua cerita yang dibangun oleh orang Farisi untuk dijajakan kepada Romawi dan Yunani makanya surat-surat Paulus itu diperuntukkan untuk non-Yahudi itu pengakuan itu pengakuan Paulus sendiri di dalam Galatia 2 nomor 8 aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat siapa mereka Kristen diawali dari mana Roma dan Yunani data penguatnya ada di Galatia 1 16 Galatia 1 17 Galatia 2 nomor 8 itu jelas Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh tapi Burunda ada gak dalilnya itu kalau Paulus itu seorang rasul yang diberikan gelar seorang rasul oleh Yesus gitu Burunda tapi mereka gak bisa nunjukin data mungkin Burunda tahu ini bikin saya penasaran gitu Burunda jadi gini di dalam kisah para rasul sembilan itu diceritakan tapi yang menceritakan ini bukan Yesus yang menceritakan ini Lukas sedangkan gimana bisa kepotong sebentar saya mohon saya mau minta disahat timbang gimana gimana minta mau disahat timbang saya mau ikut ajaran saya mau sejak kecil saya ikut ajaran demi Tuhan demi Allah biar katil mustafa Alhamdulillah Burunda ada yang muslim sebelumnya Anda dari agama apa bang dari sejak kecil saya ikut ajaran setelah hari minggu saya ikutin ajaran sekolah minggu sejak kecil dari protestan dari katolik bukan orang paham itu kristen katolik gak tahu malah sejak kecil itu saya ikut sekolah minggu ikut acara sekolah minggu terus yang mendasari mau melu islam itu waktu maksud SD saya guru agama islam itu dibilangin sama guru agama islam nama saya kan sebenarnya selamat budiono terus dibilangin sama guru agama islam mau gak ikut ajaran islam gitu itu bang iya maksudnya orang milik agama itu gak sembarang bang milik agama itu kita harus membuktikan kebenarannya berdasarkan akal logika dan juga ya betul ya gini bang saya awal-awalnya kan dari ketuhanan yesus saya melihat di gedung beskop acara kumpulan sekolah minggu itu ada layar lebar acara film yesus gitu kan saya melihat waktu film itu yesus kok Tuhan kok disalib gitu kan kalau merasa heran kok Tuhan kok bisa disalib sudah meninggal lagi itu tuhannya kemana kalau sudah meninggal sudah meninggalkan yang didiknya yang siapa Tuhan siapa gitu saya heran dari itu bang saya benar lebih Tuhan saya ingin disahadatin bang bener bang iya sahadat itu gampang kita cuma butuh berapa detik aja sahadat cuman saya masih ini masih shock gitu kok tiba-tiba di usia yang sekarang baru mau sahadat kenapa enggak dari kemarin-kemarin bang ya enggak ada yang saya masih brokila bang saya lihat di melihat ada apa dilihat di youtube gitu kan sering melihat youtube kisah-kisah nabi gitu loh bang kalau sekarang KTP-nya KTP-nya apa bang saya saya itu masih KTP-nya KTP-nya Islam bang dimasukkan agama Islam tapi sama sekali belum disahadatin gitu bang KTP-nya Islam sama sekali belum disahadatin iya bang betul bang saya ingin bang ya Allah bener bang tapi selama ini saudara pernah ke masjid sholat iya bang tapi kan enggak tahu gimana saya ingin belajar ngaji bang ajar-ajarannya gitu bang bener demi Tuhan saya percaya ini kita hanya diskusir orang tua masih agak orang tua yang itu saya diajak sama bapak disuruh sekolah minggu disuruh hadir sekolah minggu gitu lama-lama bapak sudah meninggal gitu bang benjumah ternyata saya lihat anak-anak yang beragama muslim waktu ikut lebaran gitu aduh kocet banget yang melihatnya gitu sama anak-anak orang muslim ikut lebaran gitu kalau bini agamanya apa istri-istri maksud saya islabang islabang istri islam anak-anak ini masih saya suruh saya ajarin suruh ngaji gitu bang tapi cuma saya aja yang itu bang oh baik-baik saya paham oke oke jadi anda butuh penguatan aja ini sebenarnya anda muslim tapi butuh penguatan saja ya gak apa-apa mari kita bersyahadat oke mari kita bersyahadat sama-sama ya ikuti ikuti saya bang ya iya jadi memang biasa terkadang orang butuh penguatan untuk kemudian mempersaksikan menyatakan imannya dihadapan Allah disaksikan banyak orang gitu jadi ada kegelisahan tersendiri mungkin karena masalah ada kesalahan kesalahan yang dia lakukan sehingga dia kurang percaya tentang imannya sendiri butuh kekuatan butuh penguatan dari sahabat-sahabat muslim yang lain jadi gak apa-apa kita bersyahadat bukan diislamkan anda sudah muslim sebenarnya kita hanya penguatan saja abang ikuti saya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah gimana dengan menyebut nama Allah dengan menyebut Allah dengan menyebut nama Allah dan nama Allah yang maha pemura yang maha pemura lagi maha penyayang dan maha penyayang asyadu asyadu Allah Rasulullah aku berhubungan bersama hai 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 garungkat nggak bisa Bang kenapa ini keluar otomatis ketemu di apa namanya angkot itu bohong semua ya mereka melihatnya katanya sebagai daging yang utuh Pak Pak saya saya tidak punya hak prorogatif itu hak prorogatif Tuhan saya Pak arti makanya saya jelaskan ketika Tuhan menampakkan diri kepada ciptaannya dalam bentuk mungkin mimpi atau bentuk usaha tapi secara fisik lidia datang ke sini Pak secara fisik lidia memerintah yang di pendeta Yusuf Manu bulu tuh begitu bilangnya mereka melihat secara utuh se-fisik fisiknya bahkan ada yang ketemu di langkot itu bohong berarti ya Oh enggak kalau itu secara pribadi Pak itu secara pribadi lepas pribadi karena Tuhan menunjukkan dia desidik kepada seorang pribadi lho Pak bukan kepada seluruh umat manusia Pak beda sama pada saat Paulus melihat Yesus ini makanya saya bilang secara pribadi-pribadi bukan secara seluruh umat manusia Pak kalau seluruh umat manusia gimana tuh ceritanya iya iya pada akhir jaman kedua kali dia akan menjadi penghakim-hakim Pak pada akhir jaman nggak takut Pak kalau Yesus datang secara pribadi secara pribadi saya nggak takut Pak karena saya sudah siap itu dia sudah bersyukur kita umat Islam yang akan jadi tersangka umat Islam nggak tersangka tersangka sama Yesus Pak kata siapa Pak ya umat Islam nggak pernah memanggil Yesus sebagai Tuhan tadi nantikan Yesus ada waktunya dia menggapannya hal kau pembuat kejahatan itu ya memang memang ke-manggah Yesus Tuhan Pak Emang berarti orang Kristen kan yang bikin agama Yesus berbagaimana saya bongkar ya Pak ya gitu loh karena itu dia ini maksud pertanyaan Bapak ingin me apa ya ingin mencari-cari masalah atau apa gitu bukan itu kan ada dalilnya Iya kan Yesus kan mengusir sebagian umat Kristen yang memanggil ya kenyata kau pembuat kejahatan gitu kan padahal orang udah bernubu atas as-as nama Yesus memanggilnya Tuhan ya bisa jelaskan Pak washiro umat Islam nggak ada yang jadi tersangka kalau Yesus terus turun lagi karena umat Islam nggak pernah memanggil Yesus sebagai Tuhan nggak ada umat Islam putusan Tuhan Yesus yakin banget yakin banget ya sudah cuman ada bukti Coba Bapak Tanya Pak ini Pak Tuhan saya Pak Tuhan Yesus Pak Bapak tanya gitu Pak tunggu Pak lepas ya baca aja dalilnya baca aja dalilnya Tuhan itu artinya itu bukan eh mengenai sikap manusia Pak sikap manusia itu banyak orang Tuhannya iya itu oke paham saya paham saya yang orang Islam orang Hindu Buddha kan nggak ada yang manggil Yesus Tuhan kan nggak ada kan yang manggil Yesus Tuhan kan cuma orang Kristen Bapaknya makanya nggak khawatir nanti kalau kalau bagian dari itu karena seperti Bapak ini tidak paham orang itu Pak tapi kalau sudah paham Alkitab pasti akan memanggil Yesus Tuhan Oh enggak yang justru jadi tersangka itu kalian Kristen udah manggil-manggil Yesus Tuhan tapi dia bilang enggak kau pembuat kejahatan yang bilang tersangka itu muslim bukan kita Pak Iya maka emang Islam itu dari mana sih Pak Iya itu dia enggak itu dijawab dulu yang manggil Yesus Tuhan orang Islam atau orang Kristen lu sudah belum-belum dijelaskan belum belum-belum saya sendiri yang manggil Yesus Tuhan siapa orang Islam orang Kristen saya jadi tersangka aja makanya ini bagusnya Pak Julis jujur yang dua ini enggak mau ngaku saya mau mengapi Yesus Tuhan kita juga sebenarnya apa ya kita juga sebenarnya bukan agama Pak agama kita agama saya menyelamatkan Pak tapi Tuhan Yesus saya menyelamatkan Pak ya jelas dong Yesus nggak kenal Kristen Kristen itu diantukian nanti sama Paulus yang buat Yesus nggak kenal Kristen makanya diusir nyala kau pembuat kejahatan selamatkan umat Buddha makanya disini tugas kita tugas kita nih Pak menjadi kesaksian kemudian kepada Tuhan Tuhan Yesus Pak gitu loh apapun tanggapan Bapak negatif tentang kami Tuhan kami Tuhan Yesus kami nggak peduli Pak kok negatif sih kan itu saya baca ayat berarti Anda mengatakan ayat Anda negatif gimana sih ayat yang Bapak bilang tadi Pak gimana saya yang terima aja pusing-pusing santai hanya cuma mengomong tapi tidak ada fakta yang yang dibilang tadi gitu dimana tertulis tersangka-tersangka itu kan gitu kan jadi cuma jangan asbun aja gitu asal bunyi maksudnya tuh gimana Pak asal bunyi gimana tuh loh karena pemahaman Bapak gimana pemahaman Bapak kan cetek Pak Bapak tidak membuka membuka logika Bapak berpikir gitu karena Bapak Bapak sudah terpati terhadap kesaka bencian terhadap ini agama apa terhadap ajaran Alkitab kami firman Tuhan yang ada di Alkitab maupun Tuhan Yesus enggak enggak bukan itulah yang terlambat maksud saya yang bilang apa tadi yang bilang kita tersangka itu siapa hal itu Kristen mengarah wangkir abad hahaha ya saya Kristen Kristen saya Kristen Advent Maafen sama mabuk-buk Bernie selanjut Oke jadi ada teman-teman ya Aduh syukurlah syukur deh ada teman-teman saya di Jemaat Pancurbatu Medan jadi gimana itu ayatnya ada itu gimana itu kalian diusir nanti pada waktu itu aku akan berusaha kepadamu dan berkata aku tidak pernah saya saja menangmu hanya ya daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan silakan kau pembuat kejahatan kata Yesus silakan yang yang kejahatan itu Pak yang menukar-nukar hukum bentar budaya itu mau ini mau jawab bentar budaya silahkan Hai pilih kalau saya ya dia sudah saya jadi tersangka juga tidak apa-apa biasa aja saya jadi yang yang diusir itu yang melakukan kejahatan itu yang merombak-rombak sepuluh hukumnya Allah itu nyahlah kau dari hadapanmu katanya itu udah dibilang kuduskanlah hari sabat tiga orang berhari minggu enggak enggak begitu ayat sebelumnya pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi mamamu dan mengadakan banyak muzizat demi namamu tapi tetap diusir Kak gimana itu Kak iya Pak karena ada orang orang kayak gitu Tuhan 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 aku sudah menyembuhkan orang demi namamu kan katanya tapi hukum-hukumnya di rombak-rombak itu dia maksudnya pembuat kejahatan ini nggak ada itu itu tambahan itu hukumnya di rombak-rombak ada di sini aku baca ulang ya pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak muzizat demi namamu juga itu enggak ada perombakan hukum nggak ada merubah-rubah hukum yang tidak melakukan Pak yang tidak melakukan kehendak Bapak itu kehendak Bapak itu melakukan 10 hukumnya itu hukum-hukum orang itu orang itu wajib kita lakukan begitu Pak kan banyak ini menyebutkan Tuhan Pak tetapi hukumnya dirombak-rombak udah dibilang jangan membunuh membunuh dia agamanya itu disuruh itu yang dinyahkan kalau ada agama punuh lah kalau katanya itu datangnya dari simbolis itulah yang dinyahkan kelak gitu kalau aku disuruh pendetaku bunuh itu Mekkel nggak mau dia jadi at-pen katanya itu dari dari simbolis itu begitu Pak maksudnya yang dinyahkan itu yang segala melakukan kejahatan gitu Pak hukum-hukumnya cuma 10 perintah Tuhan apa semua hukum Taurat yang dilakukan sekarang hukum moral hukum-hukum upacara tidak lagi tidak lagi jadi lagi jadi hukum Taurat udah udah nggak berlaku lagi Kak Kader nih hukum Taurat nggak berlaku lagi memang tidak天pah ini Ustaz Ustaz Uunggul Ustaz Udu Astroni itu Ustaz Uat Udu�lin Ustaz Udarni ituмотря itu tidak mau lagi upacara bendera kalau hari Senin Iyavisu masih patuh kepada hukum Taurat tidak satu iota pun akan dirubahnya sebelum langit dan bumi runtuh ya tapi dibatalkan itu di siapakah membatalkan kaderni yang hukum 10 itu yang tak bisa dibatalkan hukum 10 kalau hukum-hukum upacara hukum-hukum apa itu itu yang saya tidak berlaku lagi coba kaderni sebutkan 10 perintah Tuhan ayo, kalau benar-benar menghormati perintah Tuhan jangan dipotong-potong ya sampai hukum 10 ya bapak udah tau udah pelajari Alkitab kami dong pak udah diem dulu ini kaderni saya pengen tes dulu dia seorang Kristen yang baik gak lanjut kaderni hukum pertama jangan ada padamu Allah lain di hadapanku hukum kedua jangan membuat bagimu patung baik menyerupai apapun di darat, di udara hukum ketiga jangan menyebut nama ku sembarangan hukum keempat ingat dan kuduskan hari sabat enam hari lamanya engkau bekerja tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu hukum kelima hormatilah ibu bapamu hukum keenam jangan membunuh ketujuh jangan mencuri keelapan jangan berjina hukum kesembilan jangan bersaksirita hukum kesepuluh jangan mengingini milik sesamamu manusia kebalik tadi kebalik tapi gak apa-apa sepuluh tapi dia masuk surga dia hafal sepuluh tapi karena kebalik ibu lantai dua bu ya gak lantai sepuluh coba silap enggak bener ini ijir bener ini bener ini bener ini enggak lengkap itu harus disertakan dengan data dong contoh begini ya jangan ada padamu ilalain dimana itu keluar 20 nomor 3 jangan dengerin dulu dong nomor dua jangan membuat patung keluaran 24 jangan mencoba kalau pakai dalil gitu terlalu tinggi enggak dia masuk nanti Bang Andi itu kelas begitu itu yang paling tinggi tutup level 25 lantai 25 itu paling tinggi lama kali nanti baca-baca yang sekarang kita bacakan isi hukum 10 itu apa saja itu aja yang penting yang menjadi masalah di sini budar nih kudus skala hari sahabat kenapa mayoritas Kristen di dunia ini tidak mengkuduskannya kenapa kira-kira ya Nah itu dirita mereka itu hahaha hahaha mereka 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 itu tapi hebat loh kaderni nggak semua orang hafal 10 perintah Tuhan gaya-gaya aja mereka 10 perintah setelah begitu dites belaha bleheng malah ya lebih tapi muslim lho budar nih bahasa dari harus ditanamkan ke apal budimu kan katanya jika nanti dibakar Alkitab ini udah ada di otakku makanya bilang Tuhan muda nih budi udah nih malah kami muslim yang hafal berikut data-datanya loh apalah yang kalian hafal itu tapi bang handi kan nggak berhari sahabat kan menggantikan merombak-rombaknya menghandi bukan mengganti cuma begini bu kita harus hap dengerin dulu bu kita harus tahu kita hafal supaya kau diskusi itu kita nggak ngarang itu ya dulu itu buktinya hari sahabat Bang handi gantinya hari-hari Jumat siap mana tuan ini ini saya jawab dulu ya Kenapa kami hari Jumat karena kami tidak mengikuti perintah Taurat kami perintahnya orang-orang beda dong berarti Allah penghandi beda dong sama Allah kami beda-beda Bu beda-beda jangan disambah-sambah jangan disambahkan kenapa kalau Allah pencipta ini dan dunia ini mah itulah hukumnya yang 10 itu kalau di luar itu berarti Allah-Allah yang lain menurut bodar nih yang lain lo bodar nih teman-teman Kristen menurut anda semua Kristen nih yang membuat 10 perintah Tuhan itu Yesus atau bukan ya Allah lah sendiri Tuhan Yesus juga Yesus juga mengatakan loh satu titik satu otak jangan kau lagi dengerin dulu pertanyaannya baru dijawab yang mengeluarkan dan perintah 10 perintah Tuhan Ten Commandment itu ah Bapak B Yesus siapakah silahkan dipilih ya dia lah Yesus itu Bapak itu Bapak itu pertanyaan menurut Bapak atau pertanyaan gimana nih Pak oleh ngaco ya sama aja saya balikin Pak makanya didengerin dulu kalau orang ngomong makanya saya makanya saya jauh juga saya balikin nih Pak apakah Muhammad pernah sholat Pak A B tidak pernah pernah tunjukin ayatnya Pak tunjukin ayatnya Al-Qur'an maupun hadis tunjukin ke saya Pak selalu engkau seperti melihat ke sholat gitu gampang banget tunjukin ayatnya dimana makanya itu udah ditunjukin pertanyaan Bapak itu kau tidak mungkin Bapak tanyakan Pak dengerin dulu Bapak kan bermanja juga kurang banget sabar dulu dengerin dulu Bapak kan bertanya-tanya saya juga bertanya-tanya Anda bertanya loh kan saya udah jelaskan ini udah dijawab soalnya engkau seperti melihatku sholat jelas sekali tuh Ustadz kenapa ya Pak sebentar banget izin banget itu ya sampai nanti dua kali kenapa ya Kristen ini kalau kenapa ya Kristen ini kalau mentoh nggak bisa menjawab larinya ke Al-Qur'an ya kenapa ya kita udah jelaskan gitu dia sekarang bisa jawab dulu dong sebenarnya yang mengeluarkan Ibu Darni aja deh yang jawab ya enggak emosian benar nih yang mengeluarkan Oh perintah 10 perintah ini Kristen sejati ini masuk surga ya lantai dua tapi karena dibolak-balik 10 perintah Tuhan 10 perintah Tuhan itu benar ini 10 perintah Tuhan itu perintahnya Yesus atau perintahnya Allah Bapak ya perintahnya Allah Bapak oke dan diteruskan oleh Yesus di bumi jadi Yesus jadi Yesus baru-baru kamu diam dulu lalu terpertiga ngomong berbahagia jelas itu jawaban bukan itu Pak Oke Bapak jangan ngobrol sama Ibu Darni ngobrol sama Anda Bapak jangan begini yang itu dia bapak nanti-bapak 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 bro karena juga anda juga begitu nanti sama saya kamu bro-bro kamu sama saya saya akan ajukan satu pertanyaannya saya jawab kalau kalau anda ngece terus mending anda saya turun satu-satu dari ngeceh yang baru dijelaskan dari awal satu-satu Bro belum bisa ngasih tahu bisa sih nggak bicara gitu oke satu ya tapi jangan mengiring gitu dia kalau itu udah biasa disini 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 terbiasa kamu dia baru disini kalau anda nggak sanggup mendengarkan dengan raja dulu bener nih izin dulu ya abon biar aja deh dengar juga pemerintah bilang kalau anda nggak sanggup mendengarkan lebih baik ya ya tidurlah kan udah tengah malam juga betul-betul-betul-betul wanita Wonder Woman jadi menurut Ibu Darni yang mengeluarkan sepuluh perintah Tuhan itu adalah Allah Bapak Yesus yang melaksanakan saya setuju sama Ibu Darni begitu ya artinya Yesus ini menerima perintah dari Tuhan ya melaksanakan sepuluh perintah Tuhan betul ya Bu Darni ya karena Yesus itu adalah gambar perwujud Allah dan cahaya Allah di muka bumi ini yaitu Oke menurut Bodar nih Apakah Yesus dan Bapak itu berbeda atau sama ya ya ke dia awalnya Allah awalnya Allah itu kan datangnya dari bro kalem dan firman Allah yang menjadi manusia turun ke bumi setelah menjadi manusia bukan lagi Allah dia di bumi dia kan kan masih utusan dia diutus pintar jadi Yesus ini utusan ya di bumi Hai nanti kalau aku bilang dia Allah masa Allah disalib keren bilang nanti enggak makanya Ibu Dari jangan salah jawab ya pede dia sampai Yesusnya nggak pede dia jadi aku pun menjawab kalian harus pakai gaya ular ular apa ular ular meludak ular meludak oke ayo mainkan terus berani berani seperti saya saja Tuhan dua satu kelihatan dan satu tiga yang tidak kelihatan nah itu pun tak salah enak sayang waktunya tuh wanita pun ah itu pun penggil-penggilis gitu ya lanjut panjulis ini lebih lebih terbuka loh bahwa Tuhan itu ada dua Tuhan satu Yesus satu Bapak ya Pak Julius ya Oh iya yang kelihatan dan tidak kelihatan nah itu menurut Pak Julius itu sama-sama berkuasa ya Pak Julius Oh pastilah jadi ada Tuhan di surga berkuasa dua tahta di surga ya Halo di surga saya belum sampai Bang yang saya nyata aja kalau juga belum sampai kalau Pak Julius itu kan Tuhannya dua berdoa kepada Tuhan yang mana Pak Julius Aduh dua lah kalau saya sampai kalau satu yang terima satu enggak gimana eh terserah terserah mereka aja lah Bang Hai iya pasti benernya jangan ketawa dong ini kalau dulu saya jelaskan sikit banyak budaya lalu gantian sistem lagi Bang maaf ya lanjut jadi coba saya bahas yang beri yang dipaham di bahas tadi kan mengenai Tuhan berapa gitu kan karena di konsep Islam itu mengira bahwa kita kristen ini ada tiga Tuhan ada Allah Bapak yang ada terkudus kan pasti itu yang dirilai muslim padahal sebenarnya tidak seperti itu karena kita ada konsep kristenan ada namanya pemahaman trinitas yang tidak dipahami sama sama sekali oleh muslim dan muh muslim tidak mau memahami itu karena mereka tidak dalam kristen Oke baik jangan biar kami muslim Pak paling bagian ya jangan lupa di muslim Pak Oh belum selesori-sori silahkan ya jadi kalau Bapak paksakan pemahaman Bapak kepada Kristen tidak bakalan masuk kayak baik jantian Pak jangan kan kami muslim Pak sesama Kristen aja Pak saling berdebat tentang ini Pak tritunggal ini Pak belum belum selesai sampai hari ini Pak masih diperdebatkan tidak ada Pak perdebatan masalah tritunggal Pak dalam Kristen Oke namanya Kristen dia mengakui Yesus itu sudah memahami tritunggal baik apapun itu saya kasih contoh satu ya Pak sekarang muncul dulu kalah dalam konsili sekarang nongol lagi konsep itu namanya Yesus only atau oneness mereka tidak percaya namanya tritunggal masih Kristen loh Pak ada muncul lagi unitarian Kristen loh Pak tapi Anda mungkin mengatakan mereka bidat tapi mereka juga mengatakan Anda bidat kami sering diskusi sama mereka tiap hari ribut antara pasukan Yesus only dengan tritunggal begitu Nah jadi nggak usah bawa-bawa kami Pak bawa sendiri intern Bapak bawa konsep Trinitas itu belum final dan mengikat gitu ya Pak ya pertanyaan sekarang Pak konsep Trinitas itu sebenarnya yang membawa Yesus atau bukan Yesus Pak jadi gini Pak ya saya jawab Pak boleh ya jadi kalau pada saat perjanjian lama konsep Trinitas itu tidak ada tidak ada Allah langsung berkomunikasi pada Abraham kepada Musa betul silahkan Pak terus jadi pada saat perjanjian baru disitulah Yesus itu sudah datang pada saat dia bangkit ke surga dia mau nyerah Allah itu sendiri Yesus sudah datang Allah itu Yesus Allah datang sebagai Yesus dan dia naik ke surga dan memberikan roh kudus untuk manusia di bumi itu dalam mati Pak Ali nggak menyentuh ya maaf ya Pak tunggu Pak konsep Trinitas itu Pak Ali saya ceritakan alurnya dulu Pak nggak usah Pak diceritakan langsung aja konsep Trinitas itu yang membawakan yang bawa siapa jadi kalau saya tidak ceritakan alurnya Pak Bapak tidak paham konsepnya tadi saya belum meminta penjelasan konsep Trinitas Pak pertanyaannya bukan silahkan jelaskan apa yang dimaksud Trinitas ya pertanyaannya adalah siapa siapa yang membawa yang memperkarsai konsep Trinitas bukan pertanyaannya apa itu Trinitas gitu lho Pak kita ini dulu tahu siapa yang memperkari memperkarsai Trinitas ini itu dulu setelah Bapak menyebutkan baru nanti pertanyaannya coba jelaskan jangan kita minta siapa Bapak jelaskan Trinitas diambung Pak ini bahasa Indonesia lewat saya ulang ya siapakah sekarang pertanyaannya Pak yang memprakarsai yang mempopulerkan Trinitas itu silahkan sekarang kalau saya jawab saya nggak nanya anda saya nanya Pak Ali silahkan Pak Ali ini kan diskusi itu dia kita kan saling membantu Pak bukan Pak Ali tadi saya bicara Pak ajaklah kesian nanti dia ketiduran nanti dia jawab gue yang jawab tapi yang teratur jangan tumpuk-tumpuk nggak enak didengar Pak Ali dulu siapa Pak Ali yang memproklamirkan atau memperkarsai yang mempopulerkan Trinitas kira-kira golongan mana siapa gitu kalau masalah ke Trinitas itu yang pastinya pengikut Kristus ya siapa Pak ya di Kristen itu sendiri siapa Pak orangnya kalau masalah orangnya saya jujur nggak tahu saya orangnya nggak tahu jadi bukan Yesus jadi menurut anda bukan Yesus ya yang memberikan pelajaran tentang Trinitas bukan ya Yesus ada ayatnya ada ayatnya karena dia nanya orang Bapis Bapislah mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Yesus yang nyuruh oke itu kan Bapis Bu bukan Trinitas itu sama sama itu kan ada Trinitasnya di dalam Bapak dan Putra dan Roh Kudus dibaptis dalam nama itu oke gitu dia oke Ibu Darni Ubu Darni udah menjawab bisa saya jelaskan nggak Pak nggak jelaskan Pak dijawab siapa nggak minta dijelaskan ketika saya jelaskan oke pikiran Bapak itu akan terbuka tapi Bapak ini nggak minta dijelaskan siapa dan siapa ngapain saya dijelaskan ke Bapak itu Bapak pikirannya juga yang terkungkung terus ngapain bisa diskusi nih orang ini turun aja Pak pak turun aja turun aja turun aja turun aja turun aja turun-turun aja turun-turun aja mau diskusi atau mau apa ini kalau kamu mau begitu ya di gereja bukan di sini loh di sini diskusi nah di gereja bukan di sini deh iya itu iya itu kita harus kita harus mendengarkan mereka karena ini kan rum mereka itu aku nggak berkotbah kita di sini kita tunggu apa pertanyaan itu ini kesempatan loh menginjili di Komal Islam apa nggak keren itu coba kalau Islam datang ke Komal Kristen pasti dibully dikit nggak papa ya lah yang tertip gantian bicaranya langsung kadernya standby jadi pertanyaannya itu siapa jadi begini bang sebentar bang Julius saya ujin dulu ya saya perjelas dulu ya silahkan silahkan kalau siapa berarti menunjukkan nama orang atau golongan kalau pertanyaannya jelaskan apa itu turunitas baru anda jelaskan jadi jangan jelaskan dulu tapi anda nggak tahu siapa yang menggurui anda siapa yang mempopularkan siapa sumbernya turunitas itu ibu Darni udah menjelaskan menjawab Yesus dengan datanya pergilah ke seluruh dunia baptislah mereka atas nama Bapak Putra dan Roh Kudus ibu Darni lebih cerdas disini menjawabnya gitu loh anda ini nggak tahu pertanyaan tapi ingin kotba gereja lebih baik tidur memalukan itu loh mohon maaf ya saya juga belajar lanjut jadi usahakan lah gitu ya gimana Pak Julius silahkan Pak Julius siapa silahkan Pak Julius silahkan saya tuan gua aja bang jadi konsep itu saya sendiri lalu turi tunggal nanti abang tanya yang lain aja ya oh jadi Bapak duit tunggal ya oh ya oke makasih jadi Pak Julius duit tunggal dia dia nggak menjawab karena tuannya dua dia bukan tiga Pak Ali gimana Pak Ali eh Pak Ali tadi nggak ya sekarang begini ya boleh saya atau Ustadz unggul deh yang eh berikan tangkapan dikut Ustadz Trinitas itu dari 325k atau 381k seperti apa Ustadz silahkan Ustadz ke Kak Derni ya berarti ada tiga itu ditambil Matius 3 misalnya Yesus dibaktis kecil Ustadz suaranya kecil Ustadz gede dikit cek 123 masih menurun ya kesenggol apa ya kesenggol coba lagi coba lagi tadi gede malah gede banget siang kalau sekarang nah gede mantap eh 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 iya ajit Ustadz sebelum Ustadz ya sambil bisa nanti dipotong jadi di zaman Yesus sekarang gimana sekarang oke sekarang bagaimana mantap silahkan start oke oke berarti berarti yang lalu lagi lagi itu enak bunyi enak bunyi enak bunyi enak bunyi senggol itu ini ya ilapannya hmm hmm jadi semuanya menunggu Ustadz nunggu ya Bu Derni saya beri penyangkaan dikit ya Yesus itu tidak pernah mengajarkan Trinitas sebagaimana Yesus di dalam kehidupan sehari-hari mengajar dari umur 30 tahun sampai 33 tahun setengah gitu Yesus lebih banyak mengajarkan Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad dengarlah wahai orang Israel Tuhan oleh kita satu sebagaimana juga diterangkan di Matius 12.29 kalau gak salah Yesus berkata juga Yohanes 14.28 mengatakan Bapak lebih besar daripada aku sebagaimana juga Yesus berkata aku akan pergi kepada Bapakku Allahku dan Allahmu sebagaimana yang paling jelas Yohanes 17.3 mengatakan satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus jadi selama Yesus hidup Yesus mempraktekkan bagaimana menyembah kepada sang pencipta yaitu Allah Bapak Yesus tidak pernah mengklaim dirinya bagian daripada sembahan bagian daripada Tuhan kira-kira begitu Godar nih aku ya bukan tiga bukan tiga Tuhan kami Bang Handi ini kan perintah Yesus waktu dia mau naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya pada saat itu Pergilah kan ada kata yang ini Matis 28 ayat 18 Yesus mendekati mereka dan berkata kepada aku telah diberikan segala puasa di surga dan di bumi karena itu pergilah ini perintah ini ya pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baktis kamu kita dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus oke baik baik gue udah siap nih kalau giliran gue nanti bangsa murid Yesus ada yang berbangsa Indonesia Bu Darni bangsa murid Yesus itu ada yang berbangsa Indonesia nggak iya seluruh bangsa namanya berkira bangsa murid Bang Bu Darni bangsa murid Yesus itu tidak ada bangsa Indonesia bangsa murid dengerin dulu Bu Darni saya belum pelar bangsa murid Yesus itu semuanya dari Israel tidak ada bangsa di luar itu kan bangsa muridnya itulah salahnya Bang Handi ini kan tadi bilang pergilah ke seluruh bangsa ajar kan katanya bangsa muridku bangsa muridku Bu Darni bangsa muridku bukan ulang kita ulang yuk pergi baca ya benar ya karena itu pergi semua bangsa muridku itu bangsa muridku ajarlah semua bangsa menjadi muridku katanya terbaik menjadi lagi kata menjadi tambahin lagi ya iya sudah itulah bang Andi aduh udah dicatat dicatat malekat bang Andi dan bang Rezik dan bang saya bacain ya saya bacain lagi ya dengerin saya bacain benar nih ya matius 28 18-20 ya karena itu pergilah koma jadi kalau semua bangsa muridku punya besar bangsa muridku oke baptislah mereka dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus begitu ya artinya disini bangsa muridnya Yesus itu bangsa Israel satu apa maksud disini baptislah mereka Bapak artinya disini beritahu mereka Bapak itu sang pencipta anak ini utusan Roh Kudus ini adalah malekat yang menyampaikan firman kepada Yesus betul bukan Roh Kudus itu itulah yang di dalam hati manusia yang melakukan segala kebaikan yang menyampaikan firman itu kepada Yesus ya Pak Budarni yang menyampaikan firman kepada Yesus yang menyampaikan firman kepada Yesus Yesus sendiri yang berkata kepada manusia pada waktu di dunia enggak begini Budarni ya Yohanes 17.8 Yesus berkata segala firman yang telah kuterima kusampaikan kepada mereka Yesus itu menerima firman pertinya ini siapa yang menyampaikan firman kepada Yesus oh yang itu ya Oh Yahweh Allah Bapak itu dia gak bisa Yesus berkata Bapak tadi dengerin Yohanes 5.37 Yesus berkata suaranya pun tidak bisa kau dengar rupanya pun tidak bisa kau lihat jadi tidak ada orang yang bisa mendengarkan suara Bapak jadi kenapa jadi Musa dulu Bang Andi Musa kan didengarkan Musa suara Allah orang Yesus yang ngomong berarti anak gak percaya Yesus coba baca Yohanes 5.37 Juhu baik 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 di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan menggariskan tentang kekudusan jasmani rohani jasmani aspek ukurannya adalah ih skill 44 nomor 9 orang yang tidak dengarkan orang yang tidak bersunat kulutnya nonotnya itu tidak boleh masuk ke dalam